Selamat sore sobat semua sore ini kita hunting makanan, minuman yang ada priaman kita hunting bagaimana jajanan atau masakan di priaman, kali ini kita hunting kelapa bakar karambi bakar, setelah priaman bagaimana rasanya, bagaimana prosesnya, kelapa bakar ini berlokasi di desa Poobarat tepatnya di jalan pinggir pantai di pantai, kita lihat ke sana, ke sana, ke sana, itu adalah pantai kelapa bakar ini kemudiannya adalah sebelah kiri ini adalah pondok untuk membakar kelapa muda tadi ini tunggu-tunggu pembakaran kelapa, kelapa muda dasarnya adalah kelapa muda di tunggunya kita lihat jadi bapak ini tunggunya dari tong tong si di bakar di bawah ini posit pembakarannya selain itu di kelapa bakar juga menyediakan jajanan dari tonal ini seperti teropuk yang menekati kuah dan ini kalau itulah periamannya teropuk-puah teropuk ini pakai kuah ada pun di sini sejak hari masih ada pengunjung ini kita lihat ada ini bapak-bapak dua bapak dan ibu ini pengunjung jauh ini nggak tahu dasar dari mana kayaknya ini dari luar periaman ini mencicipi menu-menu masakan personal yang tersedia di kedai kelapa bakar oke kita coba bincang-bincang dengan pengunjung kelapa bakar ini ada bapak dan satu kayaknya masih muda ini ya kita coba tanya sama bapak izin bapak komentarnya kelapa muda ini kenapa bapak milih di sini kelapa bakar di sini tempatnya bagus pak asri ini untuk nyaman di sini juga lengkap ada kerupuk kuahnya juga jadi sangat cocok untuk digunakan pada sore hari berarti bapak pencipta kerupuk kuah juga ya iya ini kita lihat bapaknya lagi ngambil kerupuk kuah ini kerupuk kuahnya dioles dulu kuahnya ini kayaknya dari tepung yang diolah dioles dulu kuahnya terus dikasih mie toppingnya mie proses buahkan ya sore ini kita coba tanya lagi sama pengunjung yang lain kali ini ada pengunjung wanita maaf kakak kita mau tanya kenapa kakak minum kelapa muda di sini dapat informasinya bagaimana ya kakak karena menu baru jadi pengen coba ini kan kelapa muda bakar baru ya kakak jadi pengen coba rasanya gimana karena kata orang-orang dapat mengobati banyak penyakit jadi pengen kesini oh gitu kakak dapat informasi dari mana kenapa bisa nyampe ke sini kalau informasi dari teman-teman banyak kabar dari teman-teman oke kakak makasih waktunya ini kita lihat di pondoknya bertuliskan kelapa muda dapat mengobati oh berarti ini ada kalih kasiat kelapa muda bakar yang kita lihat di sini sebenarnya katanya mengobati penyakit penyakit ini jadi yang berkunjung di sini bukan segedar menikmati bagaimana enaknya varian baru kekinian viral tapi juga ternyata ada kasiatnya juga kita lihat proses pembukaan kelapa yang sudah dibakar ini kakaknya sama kakak apa ini kakak kakak apa kakak ini kakak udah lama kakak jualan kelapa bakar di sini kakak udah setelahun ya dia udah cukup lama ini kakak ini kakak idenya bagaimana nih kakak kenapa bisa jualan kelapa muda bakar yang tahu kan orang cuma kelapa muda ini kelapa bakar gimana kakak ceritanya kelapa bakar itu ada kasiatnya bang oh berarti ada kasiatnya ya ya apa kasiatnya kakak untuk asam urat genjal ya kalau dari segi rasa gimana nih kakak karena kakak ini buat otomatis coba dulu kan rasanya manis manis sedikit gitu pedas pedas pakai jahe oh pakai jahe pedasnya kena jahe ini kita lihat proses pembukaan potong dua ini potong dua kelapanya nantinya kakaknya lagi motong ini penampakannya kelapanya sudah dibakar isinya ini tidak terasap kita lihat kelapanya masih bahangat baru keluar dari bengku nah ini pesanan tadi sudah diraci kita lihat kelapanya dibuka isinya yang ngapung adalah serai nanti di dalamnya juga ada jahe ini proses pemindahan kelapa yang sudah bakat tadi turunkan mau diambil proses pembakaran baru ini tumpuk bahan-bahannya nah ini bagusnya proses pembakaran itu adalah bahan untuk membakarnya adalah bekas kelapa yang lama yang sudah diambil yang sudah isinya airnya tunggu kering ini jadi bahan bakar untuk tempatkan kelapa bakar ini jadi surahnya tidak ada yang terguang di sini bekas yang pun bisa menjadi bahan bakar ini proses penumpukan kayu-kayu itu ada juga bahannya juga dari kelapa itu adalah tandan-tandan kelapa untuk pengambilan kelapa bawa ini itu adalah tandannya juga bisa dimanfaatkan untuk media bahan bakar kita lihat prosesnya itu bahannya sudah lengkap sudah dirasa cukup sekarang proses pengambilan kelapanya kelapanya ini ini selamat menikmati kakak ini untuk satu kali pembakaran penguatnya berapa buah kakak 30 kan 30 30 30 kelapa jadi satu tungku ini bisa nantinya menghasilkan 30 kelapa satu kali pembakaran jadi buat penyusunannya disusun lebih jadi semua kena kena dibakar kita lihat penyusunannya untuk pembakaran berapa lama kakak 4 jam cukup lama ini satu kali bakar butuh waktu 4 jam 4 jam dibakar baru bisa nantinya kita dimati posis pembakarannya cukup lama kita lihat sebelah kanan itu sudah selesai yang kanan sudah selesai kakak yang sudah selesai hanya pembakaran tadi pagi ini pagi sahabat semua yang mau menikmati kelapa bakar disini buka sampai jam berapa kakak jadi yang bagi sahabat semua mau menikmati kelapa bakar disini sampai jam 9 malam masih buka itu kenapa dinaikin lagi kakak ini kan sudah dibakar biar hangat ya biar lebih hangat itu kan ada kelapanya belum merata dibakar belum hitam semua jadi dibakar lagi biar hangat jadi sahabat semua datang ini menikmati kelapa bakarnya benar-benar hangat kita lihat disusun disusun dirapikan kapasitas satu tubuh ini sampai 30 untuk harga kakak satu kelapa 10 ribu kalau dipakai jahe dan serai sama tetap ya muni sama pakai jahe dan serai harga 10 ribu sama halnya kita membeli kelapa muda harga 10 ribu juga jadi cukup murah munjung makin sore makin bertambah apalagi sekarang sore ini nuansa karena hujan dingin-dingin enaknya makan minum kelapa muda bakar yang ditemani cemilan 900 tonau terima